Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat part untuk menu pertama yaitu klik start terus part klik part design nah selanjutnya pilih ke sumbu xy terus habis itu di sketch nah selanjutnya kita buat bentuk kotakan setelah itu dikasih ukuran untuk yang atas itu ukurannya 120mm untuk yang yang lebarnya 50mm terus habis itu di exit board spec terus selanjutnya kita ke menu pocket nah terus diatur ukuran yang ingin dipakai itu 20mm selanjutnya ke sumbu xy kita klik menu sketch nah selanjutnya kita bikin kotakan setelah itu kita exit setelah itu kita zoom in terlebih dahulu biar gambarnya terlihat terus dikasih ukuran untuk lebarnya itu 0mm dan untuk panjangnya untuk panjang panjang lebar kita buat 0mm selanjutnya yang di bawah itu kita kasih ukuran 10mm selanjutnya ke menu pocket kita atur sesuai ukuran yang kita inginkan terus ke menu ke sumbu xy terus habis itu di sketch terus kita bikin kotakan retangle dengan ukuran dengan ukurannya sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya kita balik ke menu pad kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan setelah itu pindah lagi ke sumbu xy terus kita klik menu sketch terus kita bikin lingkaran dengan diameter 15mm 15mm selanjutnya kita bikin lingkaran kedua dan lingkaran ketiga dengan jarak 20mm diameter ada sumbu pusat untuk lingkaran kedua dan ketiga itu dengan diameter diameter yang sama yaitu 10mm yang sama selanjutnya kita ke menu exit worstband selanjutnya kita ke menu pocket kita atur sesuai yang kita inginkan berlubang dengan ukuran yaitu 20mm meter terus kita ke sumbu yz terus kita ke menu sketch setelah itu kita membuat lingkaran setelah itu kita membuat dua buah lingkaran dengan diameter yang sama yaitu 10mm untuk jarak kedua lingkaran dari titik pusat yaitu 20mm jarak jarak lingkaran dengan pinggir kita sesuaikan jarak jarak kanan yaitu 15mm dan yang untuk jarak pinggir keduanya sama yaitu 15mm untuk diameter yang dalam yaitu 10mm kita kita mirorkan untuk jarak lingkaran yang bawah yaitu jarak lingkaran dengan titik pusat yaitu 10mm setelah itu kita ke menu pocket kita atur mirror extend dan menggunakan ukuran 120mm nah untuk pad ini sudah jadi ya setelah itu kita save pertama-tama langsung ke mechanical design terus part design ini sudah ya terus ke yang pandangan x-ray plane ya kita mulai menggambar disini kita menggunakan ini untuk membuat suatu partnya ini kita kita beri jari-jari 15mm terus kita beri panjang ini 40mm atau 4 cm terus biar rata tengah itu ini sama ini diukur setelahnya 40mm 20mm nah ini sudah terus setelah itu kita buat tingkatan disini untuk tempat temur dan baut nya kita masing-masing beri ukuran dengan diameter 10 mm ini sama yang satu lagi sama 10 mm terus kita pad agar menjadi 3 dimensi dengan ketebalan 5mm oke sudah jadi terus kembali ke pandangan xj plane kita buat gambarnya lagi terus bikin lingkaran di tengah dengan diameter diameter 25mm 20mm jangan 25 20 saja 20mm oke terus terus kita eh sebelum itu kita buat 2 lingkaran saja langsung disini yang satu berdiameter 15 mm kita buat lalu kita pad disini pad nya ke arah atas dengan tinggi dari bawah 25 mm oke wah sepertinya belum berlubang coba kita bikin lubang di tengah sama kayak tadi bagian lingkaran diameternya 15 15 kita ke menu pocket biar bisa memberi lubang pada lingkaran yang dituju ya ini sudah berlubang ya untuk part 1 cukup disini nanti kita sambung ke part 2 kita save dulu oke kita save dulu oke sekian terima kasih nanti lanjut part 2 nya part 4 kita disini akan membuat ring untuk murd dan bot nya kita kasih ukuran 10 mili ini sedangkan yang ini kita kasih ukuran kasih ukuran 18 19 terus lanjut ke menu pad kita pakai ukuran 2 mili 2 mili 2 mili atau 1 mili kita menggunakan ukuran 1 mili saja lihat oke sudah untuk ring board dan bot nya lanjut ke part 5 kita save dulu sekarang kita membuat part 3 yaitu bout nya pandangan xy plan bikin menu gambar 2D kita memakai skin up kita bikin ukuran ukuran nya ukurannya pakai yang 14 kita perbesar kita jadikan 3 dimensi dengan tebal 10 meter kita ke pandangan xy plan untuk membuat sisi miring nya kita menggunakan sudut 30 20 derajat kita jadikan 0 biar rata terus panjang ini kita pakai panjang 4 saja biar mudah itu langsung kita menuju ke prof prof sudah terus kembali lagi ke pandangan xy kita membuat ini buat badan boot nya kita pad selanjutnya pad arahkan kebawah isi dengan panjang 45 mm kita lihat dengan xy plan untuk membuat ulir nya kita gunakan titik disini terus biar seimbang kita ukur jadi kan 9,5 jadi 9 4 4 setelahnya 4,75 sudah selanjutnya kita buat ini 3 saja terus kita masuk ke menu ini terus ketik C 2 relics meter kita gunakan tinggi 23 cm dengan renggan 2 mm oke kita oke udah terus selanjutnya kita buat tingkaran kita buat tingkaran kita ubah terus kita ini nah sudah terus kita oke lanjut ke part 4 kita save dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan membuat part mur pertama kita klik start ke mechanical design ke menu part design setelah itu kita pilih sumbu ke sumbu X Y seluruh kita ke menu sketch setelah itu kita membuat segi 5 dengan ukuran ukuran atas dan bawah yaitu 14 mm setelah itu kita zoom setelah itu kita membuat lingkaran di dalam segi 5 tersebut dengan ukuran diameter 9,5 9,5 setelah itu kita ke exit workshop workbench setelah itu kita ke menu path setelah itu atur ukuran 10 mm selanjutnya kita ke menu sketch kita pilih ke sumbu Z setelah itu kita sketch kembali setelah itu kita membuat segitiga di sisi atas kita sesuaikan sudut kemiringan kemiringannya yaitu 30 derajat selanjutnya kita kasih ukuran yang yang titik pocok dengan garis yang atas kita sesuaikan yaitu 0 mm untuk garis yang atas kita kasih ukuran yaitu 4 mm nah selanjutnya kita bikin segitiga di sisi yang bawah kita sesuaikan ukurannya sama dengan segitiga yang di sisi atas untuk sudut kemiringannya yaitu 30 derajat nah selanjutnya kita ke menu groove kita pilih sumbu kita pilih sumbu F kita klik ok terus kita ke menu selanjutnya kita ke menu sketch kita pilih sumbu YZ terlebih dahulu selanjutnya kita ke menu sketch kita pilih sebuah titik di bawah kita kasih ukuran kita sesuaikan dengan sumbu F yaitu 4mm 4,75mm selanjutnya kita kasih k co-exit setelah itu kita klik sumbu F kita dari di search T.2 untuk ukurannya kita bikin 2mm untuk heightnya kita bikin 15mm setelah itu kita ke sumbu GZ selanjutnya kita klik menu sketch kita bikin sebuah lingkaran dengan diameter 1,5mm selanjutnya kita kasih ukuran di titik pusat tengah lingkaran dengan sisi yang atas dengan ukuran 0mm kita ke exit selanjutnya kita ke menu slot kita klik ulir yang kita inginkan kita klik ok nah untuk mur sudah jadi selanjutnya kita meng-save file tersebut sekarang masuk ke menu SMB design kita masukkan part-part yang digunakan copy klik produk 1 paste copy 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 beser ke kanan biar terlihat terus selanjutnya part selanjutnya yaitu murnya pasto disini terus keser lagi mau kita menggunakan dua mur dua ring dan dua baut kita pasto lagi disini putnya terus kita ke murdnya satu lagi terus untuk ringnya pasto disini terus cari geser terus produk satu di kanan raster kita pilih part utamanya kita fixkan fix komponen terus yang part 2 nya kita sejajarkan agar menjadi agar menjadi satu dengan konsiden konsiden terus kita sejajarkan dengan dengan contact constraint klik bagian atas dan bagian bawah part 2 nya ini ini terus kita update selanjutnya kita ada ee 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 kita update kita update ya ini udah semua terus tinggal kita masukkan ringnya ke kalau tersebut kalau tersebut masuk kita update masuk tinggal yang satu tinggal yang satu tinggal yang satu lagi terus kita sejajarkan terus kita terus kita update ya terus kita masukkan murnya tinggal kita masukkan murnya ya kita sejajarkan murnya dulu masukkan murnya dulu dan selamat menikmati terus kita update terus yang satu lagi juga sama terus kita update kita update pada bagian assembly sudah jadi ini sudah kita set dulu ya kali ini kita melanjutkan ke part drafting pertama kita klik start ke menu mechanical design kita pilih menu drafting selanjutnya kita atur ukuran kertas yang diinginkan selanjutnya kita membuat etiquette terlebih dahulu kita pilih yang tertentu standart kita klik ok lalu ke edit sheet background terus kita pilih ke driving title box simple endovia 1 kita klik ok selanjutnya kita beli nama-nama pada etiket selamat menikmati 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 kita ke menu edit lalu working view selanjutnya ke window title vertical kita bikin panjangan depan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita memberi ukuran di setiap pandangan kita klik menu properties kita centang menu sesuai yang kita inginkan selanjutnya kita klik ok setelah itu kita membuat pandangan kanan kita atur posisinya untuk laku selanjutnya kita buat tampak atas selanjutnya kita membuat ke versi 3D selamat menikmati setelah membuat semua pandangan tersebut langkah selanjutnya kita membuat ukuran dari setiap pandangan selamat menikmati 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 selamat menikmati